Kami mengenal beliau sejak pelantikan dan telah terima jabatan saya sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara pada November 2022. Dari keadakan beliau serta diskusi saat itu menunjukkan konten yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Utara. Serta mendukung sinergi dengan Bank Indonesia terkait hal tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, banyak pemajuan yang dicatatkan oleh Sulawesi Utara. Secara umum, rata-rata pertumbuhan Sulawesi Utara sangat bagus dan masih di atas pertumbuhan nasional. Saat pandemi pun, walaupun sempat turun, sebagaimana daerah lain, tapi masih mampu bertahan dan tidak sedalam penurunan ekonomi secara nasional. Selain itu, perekonomian Sulawesi Utara sepanjang 10 tahun terakhir didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga di rentang sasarannya. Berbagai inovasi dilakukan dalam hal upaya pengenilaan inflasi komoditas strategis di Sulawesi Utara, seperti program hari Jumbo-Kopong, hingga mendatangkan komoditas dengan pesawat Hercules bersinergi dengan TNI AU, saat kondisi memang sangat membutuhkan. Dari sisi investasi dan pembangunan real juga sangat baik. Sebagai contoh, pembangunan tol Manaduk Bitum dan MORR, JPSP Li Kupang, Kek Bitum, pembukaan rute internasional yang baru. Pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Utara juga sangat baik. Terjermin dari pembentukan Herbitrend tahun 2023, Kadex pada tahun ini, Bank Indonesia pun secara optimal dapat bersinergi mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD, sehingga seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara telah masuk sebagai pemerintah daerah yang digital. Yang menjadi legasi dan KPR beliau selama menjabat adalah visi Sulawesi Utara sebagai super hub Asia Pasifik. Menurut kami, semakin terlihat wujudnya. Didukung pembangunan infrastruktur konektivitas di Sulawesi Utara, seperti tol yang menghubungkan pelabuhan internasional Bitum dengan pusat kota Manaduk. Peningkatan kapasitas bandara Samratulangi yang diikuti dengan pembukaan berbagai rute internasional, dan akhirnya direct call export pun sudah bisa dilakukan dari Sulawesi Utara. Pengalaman yang berkesan selama berinteraksi dengan Pak Onhi, beliau sangat terbuka, berdiskusi terkait upaya yang dapat kita lakukan bersama untuk pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi di Sulawesi Utara. Beliau sangat kooperatif dan berkomitmen kuat untuk memajukan Sulawesi Utara, serta inovatif dengan gebrakan-gebrakan yang pada akhirnya untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi Sulawesi Utara ke depan.